Halo guys, balik lagi di channel youtube ku, Rinzu Oke guys, dalam video kali ini, aku ingin kembali mereview sebuah produk lokal, clothing line ya, dari Bandung ya, kalau gak salah sih dari Bandung Dan sepertinya, aku layak untuk diberikan predikat orang gaptek gitu ya, yang baru benar-benar keluar dari Goa Karena, honestly, baru tahun 2023, pertengahan sampai akhir lah Aku baru tahu bahwa brand ini tuh eksis dan menjadi brand yang benar-benar banyak memiliki fansnya juga gitu Dan aku baru tahu tuh dari salah satu influencer social media yang sekarang-sekarang ini gitu loh Jadi, kalau misalkan aku tahu produk ini dari dulu, mungkin produk ini sudah berdiri di saat berdirinya pertama kali gitu Mungkin aku akan udah punya banyak koleksi-koleksi artikel-artikel jadulnya gitu loh Dan aku merasa kayak, aku ini benar-benar keluar dari Goa, benar-benar literally baru keluar dari Goa Aku merasa jadi makhluk apa ya, purba yang baru melek gitu loh, baru tahu ada brand ini gitu Dari sepanjang aku tahu beberapa produk lokal, kok aku bisa kelewat produk ini yang pokoknya ciamik banget gitu Ternyata setelah aku kliti, setelah aku liat-liat gitu, aku baca artikelnya yang udah ada sekarang-sekarang ini ya Terus juga artikel-artikel yang sudah direview oleh beberapa influencer di beberapa platform social media Aku kayak ngerasa, aduh Ririn, kamu tuh benar-benar baru keluar dari Goa, sayang banget Tapi, aku percaya banget sama pepatah, better light than never Artinya, lebih baik light daripada tidak sama sekali Nah, yaudah makanya, aku langsung aja di tahun ini mencoba membeli salah satu artikel bajunya Dari brand Insurgent, guys Ya, taraaa, ini dia brand Insurgent-nya Ya, jadi brand Insurgent ini aku beli sekitar bulan apa ya, Februari atau Januari, aku lupa nanti aku sertain di sini Dan aku beli artikel yang kolos ya, maksudnya yang warna putih gitu Terus ada lambang smiley di bagian dada sebelah kanan sebelah kita, nanti aja kita review ya, guys ya Kita review Terus juga aku beli ini tuh di harga 130-an, itu belum termasuk ongkir ya, guys ya Nah, seperti apa barangnya? Kebetulan aku sudah menerima paketnya itu Aku buka, dibungkus seperti biasa ya, kayak paket biasanya Setelah aku buka bungkusan yang di luarnya, aku langsung menemukan bungkusan yang keren banget menurut aku Jadi mereka itu nggak bungkusnya seperti ini, guys Ya, jadi ada apa namanya, kayak zipper bag gitu ya Dia ada zipper bag, pakai zipper lock juga Terus juga, apa namanya, menerawang dan ada tulisan Insurgent-nya di bungkusnya itu, guys Ada tulisan Insurgent-nya di bungkusnya itu, ya guys ya Yaudah, guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buka bungkusnya Nah, guys, kita buka bungkusnya, ini di ziplock begini ya, kita buka Nah, langsung ada produknya nih, guys Taraaa Nah, ini dia Terus juga, ternyata masih tersisa ada stikernya, guys Aku dapat berapa stiker ya Coba, oh, aku dapat 4 stiker Aku dapat 4 stiker Ini dia produknya, guys ya Waduh, keren banget sih, guys Ini putih, terus bahannya juga memang heavyweight Berapa GSM ya Aku lupa ini, kalau nggak salah, yang 16S GSM-nya berapa, nanti aku cantumin juga di situ berapa GSM-nya Ini memang kerasa agak kasar gitu ya Tapi, kasar-kasar lembut gitu lah, guys Tapi, memang bahan-bahan heavyweight seperti itu ya, guys ya Juga, kerahnya juga, kasar juga Tapi, ya, kayaknya gede juga ya Ini-nya, lebarnya cukup gede, kerahnya Keren Kita buka aja Nah, ternyata di bagian dada kirinya Ada gambar senyum gini ya, guys ya Ini gambar matanya tuh X gitu Terus juga senyumnya gitu-gitu ya, guys ya Gerigi-gerigi gitu Ini embroidery nih, guys Jadi, kayak jahitan gitu ya Di sininya ada woven tag Brand-nya namanya insurgent Ukurannya S, beli yang S ya, guys ya Terus juga belakannya polosan aja Tuh, gitu ya, guys ya Ini ada hanging tag-nya Ada tulisan insurgent-nya juga Nah, terus kemudian disini tuh Sebenarnya harganya 200 ya, guys ya Hanya saja ketika aku beli di salah satu e-commerce Shopee deh Shopee atau toko orange atau toko hijau ya Pokoknya harganya jadi 130 Terus disini juga ada bacaannya We choose to act And we will give our act An act of revelation Juga di bagian bawah sebelah kirinya itu Ada samping ya Itu ada tulisan insurgent, gitu Dan menurut aku Bahannya enak banget Aku juga pernah punya bahan heavyweight itu Dari salah satu brand Baju-baju polos ya Luarnya kasar memang Memang teksturnya seperti itu ya, guys ya Jadi luarnya kasar Tapi nyaman banget dipakainya Dan insurgent ini Heavyweight-nya lebih tebal daripada Merk heavyweight yang pernah aku beli polosan oke itu Jadi ini pasti kualitasnya Lebih bagus lah Kalau menurut aku ya Dan ketika dipakai juga Bahannya itu memang tidak dingin ya Tapi juga tidak yang gerah Cuman memang kita harus Benar-benar harus tahu sikon Ketika memakai baju ini Untuk mungkin acara-acara yang Memerlukan kita Pakaiannya rapi atau segala macem Boleh cocok Kalau misalkan dia indoor Ada AC-nya cocok Tapi kalau misalkan Kalian yang outdoor banget gitu Dan harus panas-panasan ya Lebih baik sih dihindari Walaupun warnanya sebenarnya putih Netral Nggak akan terlalu menyerap matahari Atau panas banget lah gitu Tapi lebih baik ya Dihindarin aja sih gitu Tapi untuk ukuran kualitas Ini kualitasnya yang oke punya Ini high quality Aku bisa jamin Bahannya beda banget sama bahan yang aku pakai ini Karena bahan yang oke ini bukan heavyweight Jadi benar-benar kesan ademnya tuh berasa Misalkan ini dipakai pada panas-panasan juga oke Dan aku sukanya sama insurgent tuh Ketika dipakai adalah Kerahnya tuh benar-benar kayak Lele gitu ya kerahnya Jadi oke banget Oke punya untuk bagian kerah Terus juga untuk size-nya Aku pakai size S Karena memang secara ukuran Panjang dan lebar bajunya juga Sesuai aku yang S Jadi aku nggak mau ngambil Tingan yang terlalu gombrong Pada baju buat putih ini Karena bukan menjadikan Untuk sebagai dalaman juga guys Jadi aku juga nggak mau terlalu kecil Dan nggak mau terlalu gombrong gitu Dan kebetulan ketika aku baca size chart-nya Aku lebih cocok di S gitu Dengan tinggi aku tuh 166 Berat badan aku 51 kg guys Oke guys dari aku sekian aja Aku harus benar-benar sering-sering buka-buka lah Serving-serving Yang ada brand-brand lokal tuh Udah paling bagus-bagus deh Aku mohon maaf banget nih Baru keluar dari gua Karena baru tau brand insurgen Sukses terus insurgen Dan brand-brand lokal lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Love you guys Bye Bye sub indo by broth3rmax